Hai, jumpa lagi bersama saya Rubi Herman Wow, hari ini saya sedang berada di toko atau stornya dari Subur Dan hari ini bersama dengan pemilik toko furniture Subur, Pak Benny Japardi Terima kasih Pak atas waktunya Wow, ini toko saya sering lihat gitu loh Sering lihat, udah kayaknya puluhan tahun ya Pak ya Kalau lewatin jalan Roksi, nah hari ini senang sekali bisa ngobrol sama pemiliknya Nah, Pak Benny, boleh perkenalan dan gimana nih cerita awal mulanya nih Pak? Awal mulanya memang saya sama istri berdua aja ya Kita melakukan penjualan retail Yang waktu itu kan tidak banyak produk merek-merek yang ada ya Kayak sekarang kan banyak produk spring bed maupun furniture dan lain-lain Semua sudah berpotensi untuk ekspor ya Sebagian lokal ekspor Dan kita waktu itu kan memang ada fokus ke pabrik Di saat itu memang kita berdua kan terlalu capek ya Oh dulu Bapak punya pabrik? Ya, waktu itu ya semi pabrik bukan gede ya Jadi waktu itu jatuh sakit, habis itu dua pilihan Mau pabrik atau mau ambil toko Jadi kita ya fokusnya ke retail saja Jadi pabrik kita tutup ya kan Jadi fokus ke penjualan Dulu pabrik apa Pak? Furniture Waktu itu belum ada kan bikin lemari pajangan, kitchen set, tempat tidur ya kan Jadi ya semua pekerjaan tank semi lah ya kan Sekarang kan sudah rata-rata lockdown semua Knockdown-knockdown Jadi kan lebih gampang ekspor ke luar kota ya Dulu semua enggak bikin jadi Ada pun ya knockdown pun semi Enggak gitu seperti sekarang ya Maksudnya segala macam Dulu produksinya ya market sale juga enggak gitu bagus Sekarang kan masyarakat berkembang Cukup banyak orang Jadi market juga cukup bagus ya dibandingin dulu ya Seiring properti, perumahan, apartemen yang meningkat ya Dulu properti enggak gitu banyak perumahan Sekarang properti berkembang Masyarakat sudah tambah banyak Daya beli juga sudah meningkat Jadi kita lebih fokus ke penjualan eceran Maupun grosir Kita layanin Sejak tahun berapa nih Pak Bini? Sejak tahun 1981 sampai sekarang 1981? Waduh 31 tahun nih Pak ya Sudah 41 tahun Itu bermula dari di Roxy ini Pak? Di Roxy dari dulu Di Roxy adanya di toko paling ujung Ya kan Sejak berkembang kan karena furniture Kita harus sesuaikan lokasi Sekarang kita memberikan pelayanan yang terbaik Jadi kita membeli display kayak ini display Sebenarnya keren ya Pak? Ada demo room semua Segala merek Yang bagus kita sediain demo room di luar sana Jadi konsumen datang dia bisa merasa nyaman Saya butuh Misalnya spring bed Gue butuh spring bed apa Ya kan? Misalnya kita yang datangnya yang agak besar Kita akan menawarin yang spring bed yang lebih keras Jadi boleh test rise Mobilnya test rise Boleh test tidur Jadi tidur Sesuai keinginan Ada yang lebih senang empuk Ya terserah Tinggal pilih di atas juga Kita sediain display semua Jadi orang bisa cocok dari Dari kelas atas Menengah sampai bawah Kita ada Cuma ini Yang menengah Yang ke bawah punya Ya sudah Hampir Sama ya Jadi kita gak display yang Yang baik bawah Asal kalau Orang beli mahal punya Harus coba Kita beli mobil yang mahal Jadi test rise Jadi ini kita bisa tes Kenyamanan tidur Dan sepanah Wow Ini banyak sekali ya Brand-brandnya Ya untuk spring bed Kalau untuk Office furniture Furniture ya boleh katakan Sudirman Apa Gedung-gedung gede Semua supply dari kita Ke SPG kita yang di luar itu Semua udah profesional Jadi bisa membeli Pengarahannya Misalnya orang kantor Mau bikin partisi Apa Bisa diukur Jadi bikin partisi Yang mau kaca Segala macam Terus Furniture-nya Butuh furniture apa Kelasnya Kelas apa Ya Ada pun Berdasarkan budget Budgetnya Berapa orang Ruangannya berapa besar Butuh Puniture apa Mau yang kelas yang lebih bagus Ada un-direktur Kita menjadi Tawarin yang sesuai Kebutuhan Mas Bisa konsultasi Ya Bisa konsultasi Yang mana baik Kalau untuk Kursi kantor Kursi kantor Juga banyak pilihan Jadi Brosur juga lengkap Ada yang Bosnya yang Gak sempat datang Kita kasih brosur Kalau yang bisa datang Mencobain diri Kalau yang Direktur Dia datang Cobain Kursinya Zaman untuk saya Jadi Untuk staff Untuk kursi tamu Kursi tunggu Semua ada Jadi tinggal Tinggal mereknya Kita lengkap Mau yang Dari Kelasnya Yang Biasa orang Umumnya Masuk ke instansi Ada Indachi Modera Charmaine Banyak lengkap Jadi Tinggal Sesuai budgetnya Sesuai budget Wah Iya Kalau Kalau banyak juga Sekarang Rumah baru Bukung Furniture Kitchen set Kita ada orang Ada juga ya Baik yang bikin Ataupun Beli Jadi Kita gak bikin sendiri Memang ada Tukang khusus Kita diukur Lokasinya Jadi Butuh Apa Aksesarinya Apa Kalau kebutuhannya Yang Yang mau yang Keras yang bagus Ya Aksesarinya Lebih Jadi Tergantung Budgetnya Juga Kalau untuk sofa Di atas Banyak Ada 50 set 50 set Iya Wow Jadi Tinggal Sesuai ruangan Apatemen Ya Anak Kita punya Oh Butuh Apatemen kecil Kita tawarin yang kecil Set yang kecil Kalau Rumahnya Dimana Dipik Apa sih Apa sih ditawarin 1,2,3 yang kursi yang besar Jadi Ya mana Kita bisa alternatif lah Memberi yang terbaik untuk konsumen Bagi-bagi sesuai budget Sesuai budget ya Pak Iya Sesuai budget Wow Nah Kalau untuk jam operasional sendiri Pak Di subur ini Jam berapa sampai jam berapa Tiap hari Biasanya kita jam 9 pagi Buka Sampai jam 5 sore Sampai jam 5 sore Tapi Kalau Ada konsumen Pasat Kesini Ya sampai Kita layani Sepuatnya Sampai jam 6 Sampai kita tetap tungguin Sampai selesai Iya Dan tiap hari ya Selain sampai minggu Buka Minggu kita buka Dari jam 10 Oh 10 Jam 10 Sampai sore Jam 5 Sampai sore Jumat Kadangkan Banyak orang kan Selain sampai Jumat Kerja Iya Gak ada waktu Jadi Butuh Sabtu minggu Waktu yang lebih banyak Ya Sabtu minggu Bisa Lihat kesini Selain banyak Nah Pak Bini Ini juga subur Banyak menghargaan Kalau saya lihat Banyak piala-piala Apresiasi Achievement Apa aja Yang sudah Sudah Kita Untuk Merek Spring Air King Kual Maupun Ada Terapedik Semen Kita itu Rata-rata Number one Wow Ini dapat Piala Karena Karena dulu Sebelum pandemi Ini ya Tiap tahun Pabrik Ada penilaian Penilaian Omsep penjualan Retail itu Siapa yang terbaik Ada yang Piala yang Pelakat-pelakat Yang glow-glow Yang Yang misalnya Merek yang lainnya Jika Satu pabrik itu Bukan satu merek aja Jika ada pabrik yang kecil Yang misalnya Merek yang lain Misalnya Spring Air Ada Comforta Ada Itu ada yang Grow-nya cepat Ada penghargaan Itu Mendorong Semangat Toko Supaya Lebih Lebih Apresiasi Sebelumnya Itu Memang Tidak ada Piala Begini Mereka Memberi Target Incentive Dengan Ongsak Segini Kita Memberikan Apa Bonusnya Apa Bisa Butuh Mobil Oke Tapi Dengan Catatan Jualannya Yang Harus Sesuai Target Hitung Berapa Persen Setahun Harus Berapa Dengan Waktu Dua Tahun Memenuhi Kita Memberikan Bonus Apa Yang Kita Butuh Gambar Yang Belakang Itu Kan Dulu Zaman Tahun Berapa Ini Kunci Mobil Atau Kunci Rumah Ini Tahun 2001 Ini Kunci Mobil Atau Kunci Rumah Pak Biasa Ini Berarti Perjuangan Ini Mantap Sekali Pak Ya Karena Kita Memberi Yang terbaik Untuk Konsumen Jadi Apapun Kebutuhan Konsumen Tadi Saya Bila Dari Kelas Atas Menengah Bahwa Kita Layanin Kita Khusus Kelas Atas Aja Yang Partai Besar Waktu Partai Kerja Kita Waktu Sebelumnya Pada Begini Ke Banyak Khus Dollar Naik Banyak Orang Afrika Kesini Oh Gitu Pak Orang Afrika Kesini Beli Mau Sosof Tapi Kita Enggak Kirim Kesana Kita Kirim Expert Disini Khus Tinggi Mereka Beli Disini Murah Kalau Terakhir Tiga Tahun Lalu Di Papua Kan Mulai Privat Itu Waktu Kita Ambil Kembali Itu Banyak Bikin Kita Sampai Springbed Dia Pakai Airline Punya Sama Bag Susun Untuk Karyawan Bag Susun Expo Memang Bukan Kita Langsung Masuk Kita Bisa Memenuhi Keinginan Mereka Akhirnya Dapat Target Tercapai Dapat Piala Lagi Banyak Namanya Jakarta Pusat Disini Ada Cabang Cabang Di Luar Kota Beli Meja Untuk Buka Cabang Daerah Daerah Suruh Kita Siapin Kita Kirim Ekspedisi Kita Kirim Orang Pasang Ke Sana Jadi Kita Layan Tadi Indonesia Sampai Luar Negeri Tadi Ya Sampai Luar Negeri Tapi Umumnya Kita Buka Export Sendiri Bayar Dari Luar Negeri Datang Kita Tetap Layan Hebat Apa Strategi Marketing Bapak Sehingga Kan Banyak Kompetisi Namanya Toko Furniture Pasti Banyak Saingan Apa Yang Membuat Beda Pak Tadi Salah Satunya Kita Membeli Pelayanan Yang Terbaik Dengan Harga Yang Cukup Bersaing Dan Cukup Murah Dan Kita Apa Bapak Beli Kita Memberikan Itu Sesuai Sesuai Dengan Harga Dan Kebutuhan Bapak Kita Tidak Menjalankin Orang Tapi Ada Juga Namanya Kawi Kawi Itu Bisa Dapat Kehutungan Yang Lebih Besar Tapi Konsumen Pakai Nggak Nyaman Kita Memberi Yang Terbaik Kita Memberi Yang Terbaik Karena Beli Di Subur Sama Sama Subur Sama Sama Subur Pendual Mendapat Keuntungan Pembeli Merasa Puas Mendapat Barang Yang Sesuai Kengenian Wah Kuncinya Win Win Solution Semuanya Menang Ya Jadi Dari Situ Kita Membeli Pelayanan Yang Baik Konsumen Merasa Nyaman Beli Di Sini Ya Memang Tidak Budgetnya Kemana Arahnya Kemana Bagian Seska Kita Bisa Memberi Petunjuk Apa Yang Kamu Butuhkan Di Sampai Itu Tadi Masih Ada Berapa Utusan Dari Pabrik Mereka Siap Membantu Yang Lebih Mendetil Lagi Nah Kalau Orang Ini Spesial King Kual Ini Dalamnya Apa Lebih Mendetil Ada Orang Dari Pabrik Bisa Memberi Penjelasan Kenapa Ini Lebih Mahal Dari Itu Bedanya Apa Dalamnya Ada Apa Konsumen Tidak Merasa Beli Kucing Di Dalam Karung Itu Karena Kita Beli Barang Mahal Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Karung Dibuka Dikasih Kucing Anggol Kucing Apa Konsumen Mau Coba Silahkan Potong Lebih Bayang Ada Ada Bikin Display Yang Kecil Memang Bekas Potongan Jadi Bisa Dilihat Pernya Banyak Banyak Jenis Ada Per Ada Pocket Jadi Berapa Jenis Supaya Ada Pelt Dua Susun Pernya Supaya Tidak Lebih Nyaman Mantap Ya Begitulah Kita Berusaha Memberi Yang Terbaik Karena Konsumen Itu Kan Adalah Raja Konsumen Raja Saya Sering Ingat Konsumen Itu Raja Bos Dari Bos Kamu Bos Bos Kalau Konsumen Tidak Dateng Ngapain Kalian Duduk Disini Jadi Itu Raja Biar Jangan Kita Lihat Ini Pakainya Baju Apa Sandal Apa Belum Tentu Iya Kita Pernah Ada Konsumen Dia Datang Naik Motor Dinding Dinding Nah Pakainya Santa Jepit Tapi Belinya Barangnya Bekelah Semua Terkejut Ada yang Yang merasa Naik motor Berhenti Disitu Dulu kan Sebelumnya Kita layanin Sendiri Kita layan Sendiri Waktu Masih Kecil Kita Ikut Terjun Di Lapangan Kita Tidak Memilih Bulu Ini Orang Apa Bisa Beri Apa Yang Peti Masuk Kesini Gua Punya Bos Aku Layani Sebab Engat Tahunya Belinya Sama Waktu Kirim Ke rumah Dia Datangnya Mungkin Sengaja Pakai Sanda Tapi Bisa Dapat Lebih Murah Bisa Juga Biasanya Murah Yang Naik Baby Band Ya Kita Tidak 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 Siapa Masuk Kesini Konsumen Subur Tetap Kita Terbaik Ini Tips Suksesnya Dari Pak Bini Melayani Dengan Tulus Semua Orang Tanpa Tercuali Nah Pak Bini Selain Toko Disini Saya Dengar Juga Ada Toko Tempat Lain Lagi Kita Ada Buka Cabang Di Alam Sutera Keluar Dari Tol Alam Sutera Sebelah Kiri Kita Sudah Hampir 10 Tahun Disana Ada Empat Ruko Itu Kita Tugas Manajer Disitu Anak Sering Bawa Balik Karena Daerah Sana Sudah Berkembang Jadi Kita Konsumen Kan Gak Semua Punya Waktu Ke Roksi Jadi Bisa Bersingga Disorong Di Alam Sutera Itu Jadi Roksi Sama Alam Sutera Kedepannya Ada Rencana Mungkin Pak Memang Kita Enggak Punya Rencana Buka Terlalu Banyak Kalau Buka 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 Terlalu Banyak Jadi Kadang Konsumen Saling Ngumum Bang Tadi Gue Bel Misalnya Alam Sutera Dikasih Diskon 30% Kok Di Roksi Kasih 25% Sebenarnya Kita Memang 25% Disana Coba Umbang Umbang Namanya Konsumen Mau Cari Yang Lebih Murah Kita Ada Standar Hargan Dari Standar Harga Kita Memberi Apa Yang Bapak Beli Kita Layani Sesuai Budget Yang Bapak Beli Apa Dapat Misalnya Dari Pabrik Keputuran Dapat Program Free Bantal Guli Dapat Map Atau Bonus Yang Akhirnya Kita Semua Beli Kek Konsumen Supaya Merasa Puas Pau Kam Itu Kan Sering Berubah Berubah Apalagi Sekarang Lagi Masa Pandemik Begini Ya Maka Memang Kurang Itu Baku Tapi Karena Kita Sudah 40 Tahun Dari Dari Muda Kawin Beli Sampai Anaknya Kawin Kecil Kecil Jadi Satu Kenalin Satu Supaya Membeli Perayaan Yang terbaik Jadi Mereka Merasa Nyaman Tetap Continue Balik Lagi Biarpun Pandemic Tidak Buka Konsumen Bisa Telepon Telepon Tanya Konsumen Lama Gini 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 Sekarang Butuh Apa Ya Kita Siap Kirim Wow Mantap Siap Kirim Gak Cuma Gak Cuma Sekitar Jaboditabek Sampai Keluar Kota Bahkan Keluar Negeri Wah Thank you So much Pak Senang Sekali Ini Ini Buat Informasi Buat Teman Teman Semua Penonton Kalau Pengen Furniture Gak Cuma Ranjang Ya Dari Ranjang Sofa Meja Makan Kitchen Set Office Furniture 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 Berangkas 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 Juga ada Ya Sampai Musim Hujan Jemuran Juga Jemuran Juga Ada Jadi Semua Kebutuhan Furniture Rumah Kita Lengkapi Semua Lengkapi Sini Thank you Pak Benny Sukses Ya Pak Benny Buat Subur Thank you Mungkin Ada lagi Yang ingin Sampaikan Pak Tadi Memang Kita Fokus Fokus Furniture Fokus Furniture Furniture Perkembangan Sekarang Sudah Ganti Generasi Anak Sayang Lebih Menghander Marketing Oh Anak Hander Marketing Ya Cukup Kurang Jadi Bikir Cukup Berdua Ada Subur Roxy Dan Subur Alam Sutra Biar Semua Jadi Subur Oke Thank you So much Pak Benny Sekali lagi Sukses Buat Subur Demikian Teman-teman Bincang Bincang Saya Bersama Pemilik Dari Subur Furniture Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Kunci Sukses Jadi Harus Fokus Kemudian Juga Memberikan Pelayanan Terbaik Dan Juga Jaga Kualitas Kalau Menurut Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Next Episode Saya Rubi Arman Bye